Hai setrek tiga kali guys karena kemungkinan kalau disini diteruskan itu besok lagi kita sambarin lagi besok lagi kita sambarin lagi jangan lupa subscribe ya you you know you ke kamu no rahan ya berarti keberapa ya kaya orang lah hola bos hobi tidak harus memaksakan diri mancing maneng nang bendungan sempur maneng targeten nila maneng bos mengarah pengantalan maneng bos umpan lemut batu bos ini makanya perang apa Spot sebelumnya bosku pengantalan spot yang ada pada video saya sebelumnya Hai pengantalan dan jabangnya dua satu sama Oh ini kakurung telpon jemput terakhir baik mudah-mudahan simakannya cepet kayak greg coba coba seperti biasa bos yang harap saya lakukan yaitu bagaimana pada video video saya sebelumnya itu memasukkan nomor ke dalamnya tapi paling gak kita ukur dengan curang kita terus titik buangan kita karena paling gak berdasarkan peneluturan para master itu kita buangnya nitik di satu titik bos tidak lempar umpahnya di satu titik oke karena agar biar disitu banyak berkumpul koloni ikan ilah nih saya bersikus saya lebih rekod maaf saya nyelam lagi saya lebih rekod karena enggak bawa alat tripod atau enggak bareng sama teman setelah tadi saya cipurin lumut di dalamnya bos di bawah kelampung itu kira-kira sambarannya ada terus tapi masalahnya kayaknya belum nyangkut-nyangkut juga bos bikin ikan kecil-kecil banget soalnya saya pakai kaya nomor satu belum ada yang nyangkut trek perdana bos ini nya sih gini-gini dari tadi enggak kena-kena tuh trek perdana nya dari tadi enggak kena-kena bosku ini saya ikan nya cuma sih gini-gini dan saya akan mulai intem bos sambarannya bos alhamdulillah hihihi terlalu di sini banyak monyet banyak kesambaran yang lepas konsentrasi karena dari situ banyak sekali monyet-monyet liar kalau misalnya anda mancing di daerah sini sebaiknya waspada dengan barang bawahan anda mereka mau mengambilnya itu banyak banget hati-hatilah pokoknya sama tas-tas kita keras banget makanya gue keras banget dibalikan segini harusnya dia kasar bro pergerakan pelampung gitu seharusnya kasar tapi ini itu ini cukup lama bos tapi alhamdulillah tuh itu kecil ya pasnya gak punya kena bosku sudah jam 4 sore bosku ini kalau saya berada di spot itu spot yang ada pada video saya sebelumnya itu di sana kemungkinan saya akan dapat lebih banyak ikan yang kecil-kecil begini terus tiga jari lah tapi karena disana itu dangkal bos saya beli kesini disana itu dangkal ada satu setengah meter jadi ditambah dengan turunya dipit air ini sekitar 30 cm maka saya beli kesini karena mungkin kalau disini diteruskan itu besok lagi kita sambarin lagi besok lagi kita sambarin lagi pada akhirnya bisa mendapatkan babonnya sebagaimana pada video saya di gedung lesung babonnya yang naik bos itu karena continue kita datang ke titik yang sama babon gedung lesung bos jadi saya pilih spot disini selain lebih dalam dan sekalipun debit air ini nantinya tetap turun kedepannya pasti lebih dalam lagi bos pasti itu saya pilih disini belum berhasil bos belum berhasil babonnya belum ada yang mau naik pakai lumut batu pada kelihatan tadi pas lagi narik itu kenapa air begini dia kayaknya kelihatan itu gak mau makan bos hanya hahaha itu malu hanya segini bos ini jadi gue udah boncos ya kurang 12 tadi kita sekarang pulang bosku wajibu gana patel hah ya teluk mantep temen moga teluk tapi cilip lah tapi kan mongga oh iya hahaha ada yang bisa menem-menem ya terlupos gue kera apa tel? kaging ayam yang freezer terjimut kaya ngunga kaya ngunga kaya ngunga kaya ngunga kaya ngunga terlupos 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 kaging ayam wajibu terlupos ngunga di ya rupa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati